Pemirsa, perbedaan data antara formulir C hasil perolehan suara dengan serekat beredar di media sosial dan viral. Warga suriga ada dugan penggelembungan suara karena sejumlah calon mendapatkan suara mencapai 800 lebih dalam 1 TPS. Sementara jumlah DPT dalam TPS tersebut hanya 271 suara. Peristiwa ini terjadi di TPS 7 Desa Cikgondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, disana ada Bung Mulya yang saat ini sedang berada di Gudang Logistik PPK Kecamatan Labuan. Silahkan Bung Mulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Gudang Logistik PPK Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Yang bermaksud untuk mengkonfirmasi hal yang sedang viral saat ini terkait dugaan penggelembungan suara caleg Provinsi Banten. Untuk itu mari kita ke dalam biar mendapatkan informasi yang lebih aktual lagi. Saya mengkonfirmasi terkait dengan isu penggelembungan ya, itu sebenarnya tidak ada. Saya pastikan tidak ada penggelembungan itu di TPS 7 Desa Cikgondang. Karena yang saya konfirmasi ke teman-teman TPS itu mereka sendiri tidak tahu gitu. Adanya berita ini gitu kan. Setelah saya konfirmasi ke satu-satu-satu, dan saya dapat jawaban dari salah satu TPS, itu adalah HEMON ini ya, sistem gitu. Jadi sistem yang error gitu. Karena kan kita menggunakan share recap. Karena ketika memang ke PPS mengupload ke share recap, itu kan langsung ke KPRI. Jadi kita juga tidak tahu kalau memang itu ada HEMON sistem ya, error yang sistem yang rusak gitu. Jadi kalau saya lihat data di sini, ini hampir semuanya dapat- dapat ratus. Ada beberapa orang yang di satu partai, yang saya lihat kiriman dari teman ya, ini semuanya dapat ratus. Ada 1, 2, 3, 4, 5 orang di salah satu partai gitu. Ini dapat dapat ratus. Sedangkan kan surat-surat jumlah DPT yang ada, itu rata-rata di bawah 300 gitu. Kalau dapat ratus satu orang aja, itu sama aja dengan 3 TPS. Apalagi ada 5 orang yang sama-sama mendapatkan dapat ratus. Ini sudah di luar batas ya. Nah ini adalah saya konfirmasi ke teman. Jadi di lapangan dengan yang di upload di share recap itu beda. Ya gini, share recap kan mungkin sudah tahu teman-teman semua terkait dengan share recap. Padahal-kadang di share recapnya sekian, pas di upload kebacanya sekian. Jadi saya yakin bukan human error gitu. Bukan human error ya, bukan manusia yang memang lelah. Tapi untuk penulisan sampai dengan satu orang dapat ratus itu tidak mungkin. Nah terus gini, kami publik, kami warga negara, di mana sebuah sistem itu kan memang membutuhkan anggaran yang besar. Dengan tujuan share recap diadakan, kan untuk mempermudah, mempercepat penghitungan. Tapi fakta di lapangan seperti ini, apakah memang tidak ada indikasi oleh oknum-oknum sendiri untuk memenangkan salah satu calon? Oh tidak ada. Tidak ada indikasi oknum-oknum bisa merapat ke teman-teman penyerangan di bawah. Tidak ada. Jadi jangan masyarakat yang saya hormati, percaya sama kami, kami tidak ada yang bermain-main dengan pelaksanaan ini. Yang ada di lapangan itu kan sama dengan di kesamatan. Karena penyelesaiannya adalah ketika kita mengadakan rapat pleno di kesamatan, nanti akan ada perbaikan. Sistem di luar silahkan mau beraplikasi berapa angkanya, berapa ininya, siapa yang ini. Semuanya itu akan kita buka di pleno. Saksi ada, panwas ada, musbika ada. Kita akan buka di sini sama-sama. Ya tapi kan itu yang namanya sistem, itu kan bagian milik KPU sebagai perangkat. Dan itu sekali lagi kan tidak sedikit biaya anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk memiliki sebuah sistem. aplikasi seperti itu. Dan kalau memang ini dikatakan error, apakah memang ini masih layak nggak sih untuk sebagai patokan KPU dalam penghitungan suara? Layak atau tidaknya saya kembalikan kepada KPU. Ya tidak, saya kembalikan kepada KPU. Karena kita bekerja sesuai dengan arah KPU. Silahkan masyarakat menilai seperti apa. Tapi semua yang namanya pembuatan sistem gitu kan. Itu kan tidak semuanya akan sempurna. Nah terus ini langkah-langkah Bapak sebagai Ketua, apakah sudah mengkonfirmasi terhadap anggota Bapak yang dilapakan? Oh sudah, begitu saya dapat surat chat dari Ketua, langsung saya konfirmasi ke tiga teman-teman yang ada di bawah PPS. Dan itu jawabannya, saya nggak tahu. Oh masa, coba saya baca dulu gitu kan. Oh ini gimana? Nah, semuanya sudah saya konfirmasi. Nah langkah-langkah yang dilakukan nanti agar publik benar-benar mempercayai gitu kan bahwa kita atau KPU melaksanakan tugas sesuai, itu paksinya. Karena kita kan sebentar lagi mau pleno. Itu langkah-langkahnya gimana? Oke. Masyarakat bisa melihat hasil dari C Selalinan ya. C Selalinan itu sudah kami pasang di desa masing-masing. Jadi silahkan, angka yang muncul karena penggelemungan silahkan dikonfirmasi ke desa Cigondang lihat cek hasilnya. Sekarang masih terpampang. Sama tidak gitu. Karena itu adalah patokan kami. Bukan yang di-upload di C-Rekap, tapi patokannya adalah di C Selalinan yang ada. Kami pasang di desa masing-masing. Silahkan. Saya Muhammad Taufan, ketua TPS 07 desa Cigondang. Terkait masalah yang beredar karena salah input Sirekap, saya jelaskan pertama dari Sirekap. Kalau untuk hasil C1 Pleno sama C1 Pleno itu sudah sesuai yang dikasih ke PPS dan ke PPK. Tapi ketika penginputan data di Sirekap, karena ada kendala dari Sirekapnya, saya sudah foto semua hasil Sirekap, cuman ketika pemprosesan verifikasi, data itu Sirekapnya, maksudnya Sirekapnya itu terkendala. Jadi seperti ini. Sirekapnya itu seperti ini terus. Seperti ini terus. Jadi nggak bisa saya sambit ke data Sirekap. Tapi yang saya pertanyakan, kenapa kok data di Sirekap, di KPU Pusat, sudah mencapai 800. padahal ini saja belum saya sambit. Jadi mengenai berita yang beredar, saya nggak tahu. Terus ini pertanyaannya, Bang. Karena ini kan dibutuhkan juga oleh KPU Pusat. Apakah sampai berita ini atau saat dibawah acara oleh teman media ini, Sirekap itu sudah berjalan normal? Sama sekali belum bisa, belum normal. Masih tetap seperti ini. Nah, ini ada tiga kolom di penginputan Sirekap yang hasilnya seperti ini semua. Jadi, saya hanya menjalankan tugas input ke Sirekap, tetapi di Sirekapnya itu bermasalah. bermasalah dalam arti verifikasi terus, seperti ini terus. Nah, dengan kejadian ini, apakah memang sudah dilaporkan ke para pihak, terutama ya ketua, KPU Kabupaten Pandenglang, bahwa di bawah terjadi hal error seperti ini? Akang sudah melaksanakan tugasnya untuk mengirim data dari bawah ke Sirekap. Tadi ada kesulitan. Nah, pada waktu mendapatkan kesulitan, apakah konsultasi atau... Saya sudah konsultasi ke pihak PPS, cuma dari PPS nanti menunggu sampai Sirekap itu benar-benar normal. Jadi, saya sudah tiga hari masih terus menunggu. Belum ada ini aja. Pak, inti persoalannya ini sebenarnya dari siapa ini? Dari human error apa? Ya, dari inti persoalannya dari human error. Dari antara... Dari sistem ya. Dari pembaca Sirekapnya itu tidak sesuai dengan hasil. Harusnya XXX, tapi keluar dari Sirekap itu 888. Berarti dari sistem? Ya. Nah, dengan cara demikian untuk mengklarifikasi kepada pihak-pihak yang merasa perlu memberikan keterangan, apakah itu sudah dilakukan? Sudah sih. Sudah saya... Kalau ini sudah saya konfirmasi ke PPS, ke bagian Sirekapnya. Kemudian, di situ ada beberapa kandidat yang masuk ke angka yang memiliki suara terhadap. Ya. Nah, apakah itu sudah diklarifikasi kepada yang bersambutan atau memang menunggu dia mengatakan hal itu kepada Sirekap itu sendiri? Jadi, saya sebagai kerja di KPPS hanya sekedar menginput data ke atas. hadapun hasilnya kan namanya juga aplikasi tapi ada human error kan kita enggak tahu. Artinya sudah dikasih sinyal bahwa ini akan diperbaiki atau diluluskan atau dinetralisir atau seperti apa? karena belum plenol ini kita bagaimana itu? Mungkin itu boleh tanyakan ke PPS-nya atau ke PPK-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Nama Sartana. Saya sebagai anggota PPS di Seci Gondang. Ini sebagai klarifikasi saja terkait informasi publik yang ada terutama untuk PPS 07 di Seci Gondang. data ini kami pun tadi mendapatkan informasi bahwasannya di TPS tersebut terdapat suara yang begitu besar ya menggelembung. Nah kami pun kaget karena secara ininya bahwa logistik pun masih di sini kita belum plenol. Bahkan hasil dari rekapan apapun semuanya sesuai dengan data di lapangan. Terkait dengan publikasi data karena salah satu tujuan adanya si rekap itu adalah untuk publikasi data. Cuman memang mungkin ada kendala di sini karena si rekap ini kan sistem coding ya. Jadi angka yang tertulis itu harus sesuai dengan sistem coding komputer. Sehingga dari beberapa kita uji coba juga ketika X itu menyentuh garis kolom itu akan terbaca 8. Nah ini mungkin salah satunya sehingga timbul di publikasi di link KPU itu angka 880 untuk perolehan calon. Itu mungkin terjadi adanya mungkin bisa jadi foto yang diambil oleh anggota KPPS ini tidak sesuai dengan prosedur penggunaan si rekap entah beberapa faktor karena beberapa faktor yang mempengaruhi si rekap itu berhasil pencahayaan sistem pemotongan yang tepat tidak mirip dan sebagainya mungkin ini bisa juga salah satu kendala sehingga si rekap membaca hasil itu tidak sesuai dengan angka yang tertera di C hasil Nah terus gini biasanya sebuah aplikasi apapun itu kan yang dimiliki KPU sebelum pelaksanaan kegiatan pemilu diadakan biasanya kan ada uji coba minimalnya alat ini akan berfungsi dengan maksimal sepengeton akang apakah sudah pernah dilakukan hal itu oleh pihak berat untuk uji coba kita sudah melakukan selama dua kali simulasi ada simulasi tahap satu itu pengguna akun si rekap dua-duanya login tahap pertama simulasi pertama itu 60% aplikasi sudah mulai berfungsi tahap selanjutnya kita ada simulasi tahap dua juga itu hampir 80% aplikasi sudah sesuai pembacaannya namun memang terkendala ketika kita menggunakan bahan simulasi itu masih C yang C hasil yang kita gunakan adalah C hasil yang bekas simulasi pertama jadi ada kesalahan tetap dibacanya tetap salah nah kita juga berharapnya sih ketika simulasi yang kedua ini semuanya sukses terbaca nah berarti kita berasumsi aplikasi ini itu sudah sesuai sudah berfungsi cuman tadi kembali lagi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi si rekab ini bisa berfungsi dengan normal ini juga mungkin salah satu bisa menjadi kendala karena teman-teman KPPS bekerja di malam hari secara pencahayaan pun ini sangat berpengaruh terhadap cara baca si rekab mungkin itu juga salah satunya sehingga timbulah angka yang tidak sesuai selamat menikmati